Kota Valtimo yang bukan kota yang cukup besar Mungkin orang berpikir bahwa ya cuma desa Karena penduduknya sekitar kurang dari 3.000 orang yang tinggal di kota Valtimo Dan saat ini saya berdiri di sebuah gereja yang ada di pusat kota di kota Valtimo ini Dan sudah cukup tua gerejanya Berdiri di sebuah bukit kecil begitu Dan memang kebiasaan kota-kota di Eropa Di pusat kota pasti ada satu gereja utama Jika kotanya kota besar maka ada satu gereja utama dan ada gereja-gereja kecil di sekitarnya Tapi kalau kota-kota kecil biasanya hanya ada satu gereja saja Dan ya ini situasi yang ada di kota Valtimo Rasul Paulus di dalam suratnya kepada anak rohani yang bernama Timotius Dia pernah berkata demikian Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda Tapi jadilah teladan Jadi ada sebuah kebiasaan gitu ya yang di Asia Ya di Indonesia Yang pasti kita mengalami bahwa orang-orang yang muda itu biasanya diremehkan Karena ya masih muda gitu Kalau dalam bahasa Jawa katanya masih bau kencur gitu Diremehkan kan dianggap belum punya pengalaman dan sebagainya Tetapi apakah karena kemudahan seseorang Maka kita ini terus merelekan mereka dan menganggap mereka itu tidak ada adenya Nah itu yang akan menarik Karena ada beberapa hal yang pemuda Anak-anak muda bisa kerjakan untuk mendidikan di Indonesia Ada sebuah pertanyaan yang masuk di quora yang bertanya begini Apa sih kontribusi pemuda untuk kemajuan pendidikan? Ya Buat saya cukup menarik gitu ya Karena Sepertinya karir di bidang pendidikan itu bukan idaman banyak anak muda Anak muda biasanya punya idaman untuk Apa ya Ada dua sisi gitu ya Ada yang lebih suka bekerja di kantor Begitu Ada satu sisi yang lebih suka bekerja freelance Bebas begitu Gen Z biasanya cenderung untuk memilih sesuatu yang bebas Tidak terikat Dan bisa pindah-pindah Begitu Sesuatu yang agak susah gitu ya Kalau menjadi seorang guru Dan Cukup Apa ya Situasinya Guru ini bukanlah pilihan utama Karir untuk anak-anak muda Jadi Saya Melihat bahwa kalau ada Anak muda yang Mau jadi guru gitu ya Saya itu Terus serang Saya sangat senang sekali Ada anak-anak muda yang mau belajar tentang pendidikan Ada anak-anak muda yang Masuk ke FKIP Begitu ya Untuk Menitikari di dunia pendidikan Ya Kita perlu menyadari bahwa Kuliah di FKIP itu Tidak otomatis Harus diguru Tapi ada hal lain yang dapat dikerjakan Tapi ini situasi yang kita hadapi Tidak semua orang Menjadi guru Tidak semua orang itu Akan berkiprah Di dunia pendidikan Tetapi Tetapi Setidaknya Sebagian besar orang Itu Pernah menjadi siswa Sebagian kecil Pernah menjadi Mahasiswa Salah satu kontribusi yang dapat dikerjakan Terkait Dengan Apa ya Kontribusi untuk pendidikan Indonesia Adalah Belajar untuk Belajar dengan bertanggung jawab Artinya Memberikan sebuah tanggung jawab Belajar Dan Belum tentu Belum tentu Semua orang itu bisa mengerjakan Memberikan tanggung jawab Belajar yang terbaik Dan ini menjadi satu bagian yang Kita mesti perhatikan Karena Pada waktu kita bicara Mengenai tanggung jawab Belajar Maka sebenarnya Artinya gini Belajar itu tidak perlu diingatkan Nah ini juga menjadi Koreksi gitu ya Saya masih ingat Mama saya selalu Mami saya selalu ingatkan Dapat saya belum Diingatkan Ya Mungkin kelihatan tidak belajar Ya memang kadang-kadang Tidak belajar sih Gitu ya Tapi Itu hal-hal yang Menolong kita Sebenarnya Ketika kita masih awal-awal Di sekolah Atau diingatkan Belajar sebagainya Sehingga pada waktu nanti Sudah Makin besar Gitu ya Belajar ini menjadi Satu kebiasaan Bukan satu yang Ah males Begitu Tapi Menjadi satu Kesempatan Untuk mengembangkan diri Dan saya melihat Ketika seseorang itu Bisa masuk Di dalam Sebuah sekolah Training Pelatihan Dan sebagainya Ini sebuah kesempatan yang luar biasa Yang dapat digunakan Terlebih lagi ketika Seseorang Itu Bisa masuk ke dunia pendidikan tinggi Yang hanya sebagian kecil Seingat saya 4-6% Gitu ya Dari penduduk Indonesia Yang ada di Panggungan Perkurungan Tinggi Menjadi Sebuah kesempatan langka Gitu ya Jadi Saya melihat Kalau gitu ya Para pemuda Anak-anak muda ini Yang sekolah Yang kuliah ini Menggunakan Memberikan tanggung jawab Beraturan yang terbaik Maka sebenarnya Gitu ya Ada sesuatu yang Apa ya Besar gitu ya Yang menanti Terkait dengan pendidikan Di Indonesia Sekarang Kalau ada Di antara Sampai DCP Yang terus bertanya Begini Ya saya ini Juga pengen Bisa Bertanggung jawab Dan belajar Gitu Tapi Bagaimana caranya Begitu Ada Ada Video Yang pernah saya bahas Beberapa Waktu yang lalu Video ini Berjudul dengan Judulnya adalah Cara belajar di negara maju Orang mikir Ya kan itu di negara maju Tapi ya itu Cuma judulnya aja Kenapa Karena sebenarnya Apa yang Saya sampaikan Dalam video itu Sudah saya kerjakan Bahkan sebelum Saya menurut pendidikan Di Belanda Jadi Ketika saya Kuliah Saya sudah mengerjakan itu Ketika saya di SMA Saya sudah mengerjakan itu Mungkin waktu di SMP Mungkin tidak sempurnya Tapi itu sudah Saya kerjakan Semoga Tips Tips belajar Yang saya bagikan Melalui video ini Bisa Menolong SMP Untuk bisa Belajar Bagaimana cara Belajar yang baik Yang menolong saya Hingga hari ini Kemudian Dalam Sebuah Video yang lain Yang Saya pernah bahas juga Terkait dengan Belajar Dengan Mengajar Orang lain Ini Menarik Karena Kenapa kita Jujur bisa belajar Ketika kita Mengajar orang lain Dan secara umum Begini Nanti detiknya Cek ya Di videonya Detiknya itu Secara umum itu Begini Orang yang Belajar untuk dirinya sendiri Maka dia Belajar itu Dia berhenti Pada tahap Bahwa Pengetahuan Yang diperlukan ini Cukup buat saya Maka saya berhenti Artinya Pada saat nanti Dia membutuhkan sesuatu Maka dia akan Belajar lagi Tetapi ketika Orang itu Belajar untuk Mengajar orang lain Maka Dia mesti Belajar lebih Dari yang Dia perlukan Kenapa Kadang-kadang Bukan kadang-kadang Juga mengajar orang lain Otaknya beda Pikirannya beda Latar belakangnya beda Maka Kita ini Bisa timbul Pertanyaan Mungkin Pemahamannya itu Belum sama Mungkin Persepsinya berbeda Sehingga ada Pertanyaan Ketika pertanyaan Dimunculkan Maka apa yang kita Pelajari Jika kita mengerti itu Kita coba Jelaskan kepada Orang lain Nah Proses menjelaskannya Ini loh Yang membuat Seorang itu bisa Belajar dengan Lebih baik Pengalaman saya Saya menjadi Guru les Selama 7 tahun Selama saya kuliah Dan Dunia kuliah Sudah Saya tinggalkan 20-30 tahun Yang lalu Kira-kira begitu Tetapi Saya masih Ingat Sebagian besar Materi matematika Fisika kimia Sehingga ketika Anasai yang Duduk di bangku SMA Menanyakan Hal itu Saya bisa menjawab Saya bisa menjelaskan Mereka Dan bisa menolong Mereka belajar Jadi Anda bisa lihat Betapa Powerful Betapa Kuat Model Belajar Dengan mengajar Orang lain Tadi Pepatah Bukan pepatah Apa ya Sindiran Orang Indonesia Yang mengatakan Ngapain kamu Mesti jujur Katanya Jujur Sama dengan Hancur Kalau di dalam Bahasa Jawa Lebih Remnya Lebih enak Jujur Itu Ajur Tapi Benarkah Demikian Sesuatu yang menarik adalah Seorang penipu yang Ulung pun Dia tidak mau dibohongi Orang lain Artinya Siapa sih yang mau dibohongi Orang lain Pada saat Pada saat Orang yang sering menipu Orang lain Tidak jujur pada orang lain Tetapi dia tidak mau ditipu Dia marah ketika ditipu Maka dia tidak konsisten Dengan apa yang dia kerjakan Jadi Dia maunya orang lain Jujur sama dia Tetapi Dia merasa bahwa Ya tidak apa-apa Aku menipu dia Dan ini menjadi satu hal Yang kita mesti perbaiki Dari mana? Dari Anak-anak muda Mohon maaf Kita tidak bisa menghadapkan Generasi tua yang sudah Apa ya Sekarang-kara saya mohon maaf Sudah tercemar Hal-hal yang seperti ini Tetapi Kita bisa mulai dari Anak-anak muda Pada waktu Anak-anak muda ini Menikah dan punya anak Saya kok yakin Kalau punya anak Pasti ingin punya anak yang jujur Pasti Orang tua mana sih Yang mau ditipu sama anaknya sendiri Tidak ada Jadi Mari kita mulai Mereformasi hidup Anak-anak muda ini Mari kita mulai Mengubah Gaya hidup Anak-anak muda ini Bersama-sama Memberikan Citra hidup yang jujur Citra hidup yang bertanggung jawab Sehingga Sehingga Ketika anak itu melihat Model orang tuanya Model orang di sekitarnya Maka mereka juga terinspirasi Untuk menjadi Bepada yang jujur Dan saya kok yakin Kejujuran ini Menjadi satu Satu aset yang cukup besar Gitu ya Ketika kita ingin mengubah Wajah pendidikan di Indonesia Secara umum Kalau kita bicara ketidakjujuran Gitu ya Awalnya itu di sekolah Itu urusannya terkait dengan Menyontek Dan Menyontek ini menjadi Cara Cara instan Buah siswa yang sudah tertekan Dengan situasi Dia tidak mengerti materinya Kemudian Katanya sudah belajar Tapi Tidak masuk ke otak Begitu Atau malas belajar Ditekan Nilainya tinggi Gitu ya Oleh orang tuanya Tidak apa di orang tuanya Nyontek aja Gitu Jadi Dalam sebuah video Terkait dengan menyontek ini Saya sudah bahas Gitu ya Saya sudah sampaikan juga Di sana Berkali-kali bahwa Tidak ada penipu Yang mau ditipu Satu refleksi Gitu ya Satu pertanyaan Masa depan Yang mungkin Gitu ya Bermanfaat buat Anda semua adalah Ketika anak Anda Bertanya Atau keponakan Anda Bertanya Tentang nyontek Gitu Anda mau jawab apa Kalau Anda Memang dulu Tidak pernah menyontek Anda bisa mengatakan Saya tidak pernah nyontek Tapi jika Jagoan nyontek Ketika Sekolah Gitu ya Kemudian Ditanya Pernyata tidak Anda menjawab Tidak Anda tidak jujur-jujudan Kalau Anda mengatakan Ya Saya dulu nyontek Tapi saya sudah bertobat Bertobatnya kapan Apakah betul-betul Setelah-setelah kuliah Tidak ada gunanya Atau sedikit gunanya Kenapa Karena pada waktu Sudah Sudah sekolah Sudah tidak sekolah lagi Tidak mengalami Godaan untuk menyontek Begitu Walaupun memang Dalam dunia kerja Masih ada Godaan ketidak Sesuai yang lain Tapi ini Satu Satu hal Yang kita mesti perhatikan Jadi Buat cabai SP Yang sekarang ini Masih sekolah Masih kuliah Anda pasti punya Waktu untuk Memperbaiki diri Sehingga ketika Anak atau keponakan Bertanya Apakah waktu dulu sekolah Waktu kuliah pernah nyontek Gitu Anda bisa mengatakan Saya dulu pernah nyontek Tetapi Saya menyadari itu Saya mengubah paradigma itu Sehingga Mulai saat itu Mulai detik itu Saya sekolah Saya kuliah Saya jujur Saya mengejarkan Dengan sungguh-sungguh Bagaimanapun juga Guru Adalah Ujung tombak Pendidikan Di mana-mana Kita tidak bisa Mengatakan bahwa Ya guru itu Hanya Operator Begitu Saya mengatakan guru Adalah ujung tombak Pendidikan Di semua tempat Bahkan Homeschool pun Ada gurunya Mungkin saya bukan guru Tapi pendamping belajar Itu juga ujung tombaknya Kenapa? Karena mereka mendampingi Anak-anak homeschool ini Untuk belajar Dan Di Di sekolah pada umumnya Kalau kita bicara Tentang Guru Ada Apa ya Ada semacam Gaya pembelajaran Yang sudah Sudah Apa ya Dianggap Tidak cocok lagi Begitu Dan Itu dipertahankan Gitu ya Dengan alasan Ya ini sudah Sudah dikerjakan Bertahun-tahun Begitu Tapi apakah Perkembangan Pengetahuan kita Tentang manusia itu Masih cocok Masih relevan Gitu ya Ketika kita menerapkan Cara Model pembelajaran Yang Tadi sudah dianggap Benar Selama bertahun-tahun ini Misalnya begini Ada 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 Banyak anggapan Bahwa siswa Yang tidak mampu Secara akademik Biasanya Dianggap Mohon maaf Bodoh Di Asia Dan di Indonesia Pada khususnya Keterdasan Itu Hanya diukur Dari beberapa Mata pelajaran Itu aja Ketika Sudah lama Gitu ya Konsep Pesedahuan ini Sudah didoprah Sama Daniel Goldman Daniel Goldman Itu kan Emotion intelligence Gardner Gitu ya Multiple intelligence Jadi Pada waktu kita Bicara hal ini Apakah Masih cocok Begitu Dan Guru perlu Apa ya Perlu Berkembang Cara mengajar Itu Berkembang Sesuai dengan Pemahaman manusia Akan Manusia yang lain Sebagai guru Saya Saya Mendorong Anda Untuk menjadi Pribadi Yang Menginspirasi Siswa Atau Mahasiswa Anda Saya Terinspirasi dengan Guru fisika saya Ketika saya Di SMP Bahkan Sempat berpikir Akan Kuliah Di bidang fisika Saat itu Memang Akhirnya saya Mujakan kuliah Di bidang Terni elektro Tetapi Apa yang Dikerjakan beliau Di kelas Menolong saya Untuk Melihat Sisi lain Dari Sisi Pendidik Seperti itu Walaupun memang Ketika itu Saya Belum Memutuskan Apakah saya Akan berkirma Di pendidikan Nanti tidak Tapi Apa yang Dikerjakan beliau Ini sangat Menginfasi saya Jadi Salam Buat Ibu Diporila Guru Dan Rekan saya Dalam Pelayanan Di sekolah Minggu Saya Terus Bertanya Sebagai Seorang dosen Apakah Saya ini Bisa Menginspirasi Mahasiswa saya Ketika Saya Mengajar Satu Hal yang Saya Perhatikan Adalah Ketika Saya Mengerjakan Sesuatu Saya Berusaha Tampis Sebagai Pribadi Yang Apa Adanya Dan Bisa Menginspirasi Mahasiswa Saya Di dalam Banyak Kesempatan Kita Mengajar Berintasi Dan Sebagainya Ketika Saya Mengat Bahwa Ini Adalah Yang Benar Gitu Ya Saya Merasa Bahwa Saya Harus Terus Melakukannya Walaupun Saya Tidak Mendapatkan Konfirmasi Sampai Suatu Saat Saya Mendapatkan Email Dari Satu Alumni Yang Waktu Itu Lanjut Studi Master Dan Dia Mengatakan Bahwa Cerita Yang Saya Sampaikan Di Kelas Itu Menginspirasi Dia Kemudian Beberapa Alumni Yang Juga Menjadi Dosen Mereka Menyampaikan Bahwa Cara Mengajar Bapak Itu Menginspirasi Saya Untuk Terlibat Dalam Dunia Pendidikan Buah Saya Ini Sebuah Privilege Sebuah Keistimewaan Ketika Saya Diizinkan Tuhan Untuk Mendengar Apa Yang Sudah Saya Kerjakan Ini Dan Dampaknya Beberapa Hal Yang Kita Bisa Kerjakan Pertama Ada Sebuah Video Yang Saya Bahas Bagaimana Menjadi Guru Yang Asik Guru Yang Asik Seperti Apa Dan Ini Menjadi Bagian Yang Saya Bagikan Khusus Buat Para Guru Karena Memang Menangani 30-40 Siswa Itu Bukan Perkara Yang Mudah Dan Menjadi Guru Yang Asik Ini Walaupun Tegas Tapi Tetap Disukai Itu Menjadi Bagian Cukup Menang Dikerjakan Kedua Adalah Inovasi Pembelajaran Jadi Ada Inovasi Inovasi Pembelajaran Yang Kita Bisa Kerjakan Untuk Membuat Siswa Punya Garih Belajar Yang Lebih Tinggi Lagi Dan Ini Menjadi Sesuatu Yang Cukup Menarik Karena Pada Waktu Inovasi Dikerjakan Maka Siswa Ada yang Berbeda Biasanya Kalau ada yang Berbeda Itu Semangat Belajarnya Juga Mulai Muncul Kemudian Yang Ketiga Adalah Peran Guru Dalam Video Yang Peran Guru Ini Ada Berbagai Peran Guru Yang Saya Sampaikan Dan Ini Tidak Sekedar Hanya Mengajar Tapi Menjadi Pendengar Yang Baik Menjadi Teman Jadi Kontrol Dan Sebagainya Jadi Untuk Kompletnya Bisa Cek Di Playlist Yang Berhubungan Dengan Guru Semoga Bisa Menolong Sahabat SBC Menjadi Guru Untuk Bisa Mentransformasi Diri Menjadi Guru Yang Menginspirasi Siswanya Jadi Sebenarnya Kalau kita Bicara tentang Kontribusi Untuk Bidang Pendidikan Itu Bahkan Dapat Dikerjakan Pada Waktu Seseorang Itu Masih Menjadi Siswa Jadi Tidak Harus Menjadi Guru Menjadi Kepala Sekolah Bekerja Di Direkturat Jenderal Pendidikan Dasar Menengah Tinggi Atau Terlibat Di Direktur Pendidikan Kota Provinsi Dan sebagainya Tetapi Dapat Dikerjakan Bahkan Ketika Seseorang Masih Sekolah Masih Jadi Siswa Masih Jadi Mahasiswa Dapat Dikerjakan Dan Saya Melihat Kejujuran Jadi Salah Satu Kunci Untuk Membangun Mentalitas Bangsa Indonesia Ya Ini Jadi PR Bersersi Buat Kita Semua Apakah Revolusi Mental Yang Digahongkan Presiden Jokowi Menjadi Sesuatu Yang Kita Bisa Lihat Hingga Hari Ini Seperti Apa hasilnya Itu Yang Kita Nantikan Dan Kalau Kita Bicara Tentang Hal Seperti Ini Ada Banyak Asumsi Ada Banyak Konsep Yang Berkembang Di Masyarakat Yang Mengatakan Bahwa Guru Yang Masih Muda Itu Biasanya Gitu Ya Tidak Cakap Mengajar Dia Tidak Punya Pengalaman Kalau Guru Tika Katanya Kan Kamu Belum Punya Anak Begitu Aku Sudah Punya Anak Orang Tanya Komplen Demikian Kalau Kamu Dan Seterusnya Ada Cukup Banyak Asumsi Yang Dibuat Ketika Guru Yang Masih Muda Ini Dianggap Belum Cakap Mengajar Saya Meyakini Bahwa Pengalaman Dibangun Dari Waktu Ketika Orang Mempraktekan Apa Yang Diketahunya Belajar Dari Situasi Menyerap Imu Dari Orang Lain Sebagainya Maka Dia Cakap Di Dalam Mengajar Kalau Semua Sekolah Mau Mencari Guru Yang Pengalaman Habis Kita Tidak Pernah Dapat Karena Semua Pasti Punya Untuk Ada Kali Pertama Jambikan Juga Jadi Guru Ada Kali Pertama Tidak Mungkin Jadi Guru Langsung Punya Pengalaman Banyak Pertama Kali Dan Itu Menjadi Bagian Kita Mesti Perhatikan Pertanyaannya Yang Paling 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 Saat Ini Posisi Anda Dimana Apakah Anda Pada Posisi Sedang Menumpuk Pendidikan Apakah Anda Sedang Berkari Di Pendidikan Atau Apakah Anda Sekarangnya Sudah Bekerja Di Luar Pendidikan Bahkan Bekerja Di Luar Pendidikan Pendidikan Pun Anda Bisa Berkontribusi Dengan Menunjukkan Kejujuran Di Dalam Lingkungan Bekerja Di Tengah Keluarga Ketika Gumpul Keluarga Besar Bisa Menjadi Inspirasi Buat Anak Di Anda Jangan Merasa Bahwa Ya Telat Aku sudah Selasih Sekolah Karena Sudah Kerja Tidak Menjadi Pendidikan Seperti Itu Tetapi Papatai Indonesia Lebih Baik Terlambat Daripada Yang Tidak Sama Sekali Lebih Baik Terlambat Berbuat Apapun Itu Yang Kita Bisa Kerjakan Dan Saya Selalu Meyakini Bahwa Perubahan Selalu Dimulai Dari Dili Kita Sendiri Ketika Kita Ini Mau Berubah Tapi Nunggu Orang Lain Berarti Tidak Mau Berubah Kenapa Tidak Ada Inisiatif Kira-kira Begitu Jadi Kalau Kita Mau Berubah Kita Tidak Perlu Nunggu Orang Lain Ketika Kita Mau Mengerjakan Sebuah Perubahan Kita Tidak Perlu Menunggu Orang Lain Tapi Kalau Sendirian Kan Berat Saya Tahu Kalau Mengerjakan Itu Berat Dan Saya Pernah Mengalami Hal Itu Tetapi Ketika Ketika Kita Mengerjakan Itu Dengan Sengguh-seng Bibit-bibit Kebaikan Yang Kita Bisa Bagikan Ada Bibit-bibit Kebaikan Dapat Ditiru Oleh Orang Di Sekitar Kita Dan Itu Bisa Menjadi Bibit Awal Kayak Apa Ya Kayak Ragi 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 Sedikit Itu Bisa Membuat Bisa Mengembang Dan Kalau Kita Bisa Memanfaat Situasi Ini Maka Kita Bisa Mengubah Pendidikan Di Indonesia Dari Mana Dari Anak Muda Jadi Jangan Anak Muda Karena Anak Muda Bisa Punya Kontribusi Yang Besar Untuk Beridikan Khususnya Di Indonesia Jadi Saya Kira Itu Dari Kota Paltimo Kita Tutup Materi Hari Ini Kita Sambung Dengan Materi Yang Berbeda Di Tempat Yang Lain Sampai Jumpa